Ini dia teman-teman, Cikan Kung Pao ini sudah jadi Atau ayam Kung Bao King Bao Dari dinasti King dan sang penjaga yang bernama Bao Jadi ayam ini dinamakan King Bao Atau Kung Bao Yang utamanya ada ayam 300 gram 300 atau 400 gram Terserah ya teman-teman Ini ayam dada Kas dalam dan saya sudah potong-potong Seperti ini ya teman-teman Mau pakai paha juga boleh Dan Ada 50 gram kacang mentek Buat teman-teman yang tidak punya Bisa diganti dengan kacang tanah yang sudah dikupas ya Ada juga disini 5 buah cabai kering Yang sudah saya potong-potong seperti ini Dan ada juga 3 batang daun bawang Juga dipotong-potong seperti ini Untuk bumbu-bumbunya Ada 4 buah 4 siung bawang putih Yang sudah saya haluskan ya Ini untuk memarinet ayamnya Dan ini untuk bumbu nanti Saat bikin saus ya teman-teman Baiklah sekarang Kita akan memarinet ayamnya dulu Membumbui ayamnya ya Dan ayam ini akan kita goreng Untuk Kung Bao Bisa pakai Apa aja ya Sayap Juga bisa Chicken wing gitu Baiklah kita akan Bumbui si ayamnya dulu ya Minyak wijen setengah sendok makan Sini ya Oke Lada putih setengah sendok teh Buat teman-teman yang suka asin Boleh kasih garam Tapi saya tidak suka ya Tidak suka asin Jadi pakai ini sudah cukup Ada kecap asin juga kan Kecap asin setengah sendok teh Setengah sendok makan ya Dan Kecap ikan Setengah sendok makan juga Kalau videonya agak berisik Saya minta maaf ya Karena di luar hujan Dan juga kecap jamur Setengah sendok makan juga Ini ayam kita marinin Kurang lebih 15 sampai 10 menit ya Teman-teman Dan juga Disini ada Saya ada pakai Anciu ya Teman-teman Kalau tidak punya Tidak usah pakai Juga tidak apa-apa Setengah sendok makan juga Baiklah kita aduk-aduk dulu Diaduk-aduk seperti ini Dan Tidak lupa Kita taruh Bawang putihnya ya Ini dua siung Saya haluskan Seperti ini ya Teman-teman Oke Ini kita diamkan Selama 15 sampai 10 menit Lalu kita akan goreng Dan kacang metenya Kita juga akan goreng ya Nanti saat menggoreng ayam Sekarang kita meracik Saos langsung di meja ya Ada 1 sendok teh Maizena Dan 100 ml air Kita akan meracik Untuk saus ya 1 sendok Saos tomat 1 sendok makan ya Teman-teman Nah seperti ini Oke Dan 1 sendok makan Dan 1 sendok makan juga Kecap manis Ini kecap manis Repil ya Karena Yang itu udah habis Dan 1 sendok Hau yu Saos tiram Atau oyster sauce 1 sendok makan ya Teman-teman Oke Seperti ini Ini untuk membuat Saosnya ya Sekarang kita menunggu Ayam 15 menit dulu Baru kita goreng Dan memasaknya Oke Kita akan Memboleh ayam dulu ya Teman-teman Ini sudah 15 menit Dan tadi saya Lupa Apa minyak goreng ya Ini olive oil Teman-teman Boleh minyak goreng Biasanya Ini saya Boleh secukurnya Karena sayang banget Pertama kita Boleh kecam metenya dulu ya Buat teman-teman Yang mau kemat Kacang metenya Dipotong-potong ya Oke Kita angkat Kita lanjut ke ayam Sampai jumpa Hai setelah kuning kita angkat ya teman-teman masukan dulu api baiklah seperti ini dan kita akan ganti kuali ya kita pakai tepon ya teman-teman karena tadi takutnya kan apa agak kering lengketnya di sampingnya ini kita pakai kurang lebih satu sendok atau dua sendok makan minyak yang sisa menggoreng ayamnya ya ya masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan sụp can chả bái Saos Saos yang tadi kita rasih ya Buat teman-teman yang mau pakai Sambu ayam sudah boleh juga Ini saya tidak pakai Karena sudah cukup dulu dari oyster sauce Kita pakai disini Airnya sedikit dulu Lihat aja ini 100 ml Kalau mau banyak kuah ya Ditaruh semua Kalau mau terlihat ya tidak usah Tidak taruh ini daun bawang Kita hibus ayamnya ya teman-teman Sedikit lagi airnya Jadi airnya pakai 50 ml aja ya Dan may jena tadi Kemuain aja lah Oke Kita aduk-aduk Barulah di air kita taruh si kacang mentenya Dan matikan api Kita siap plating Ini dia teman-teman Jikan kung pao ini sudah jadi Atau ayam kung bao Qing bao Dari dinasti Qing dan sang penjaga yang bernama bao Jadi ini ayam ini dinamain Qing bao atau kung pao ya Kita akan mencobanya Oh saya sudah tidak tahan Kelihatan gak sih Kelihatan ya Langsung aja kita hajar nih Aku suka kacangnya dulu Kacang sama coklat ya Kita coba Kamu jangan jauh-jauh dong Kayak patut aja Bismillahirrahmanirrahim Kita akan coba ya teman-teman Buat teman-teman di rumah Dicoba dibuat di rumah ya Pasti rasanya enak Kalau enggak Boleh komen di bawah Pasti ada yang ketinggalan Bungunya Bismillahirrahmanirrahim Makanku aja udah enak Kacangnya itu loh Maaf teman-teman aku Dijangguin teman-temanku itu Dia minta kacangnya Enggak paham dia Betul dia yang gozain aku Maaf ya Kacangnya ini sama cili-cili Teman-teman Nah ini bisa diganti Pakai kacang tanah ya Kacang tanah tuban Itu kan besar-besar Udah di kope-kope Biasa untuk kacang apa Kacang bawang ya Dia punya besar banget Karena kadang-kadang Kacang mentek ini Saya juga carinya Sampai dua hari Susah sekali carinya Bagi to market juga kosong Saya pesen tadi Amat banget Kacangnya Silahkan dites di rumah ya Seperti biasa Kamikan dulu Nanti baru dilanjut ya Akhirnya kelamaan banget Terima kasih banyak teman-teman Jangan lupa dukung channel ini Jangan cara like, subscribe Share, komen videonya ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh